Hai, kita tidak sempat melihat wajahnya, tidak sempat melihat mukanya. Siapa namanya? Safa. Dari mana usia berapa? Aku dari Jakarta, 14 tahun. Cantik sekali, outfitnya. By the way, outfit kamu. Thank you. Asik banget pake gayanya tuh udah asik banget, udah manggung gitu ya, punya style sendiri. Style tuh udah performance banget gitu. Coach Yura suka ngelihatnya. Tapi kalo misalnya bisa kasih tau kenapa tadi Coach Yura sama Coach Iki tadi belum berputar. Karena sebenernya basic suaranya udah enak. Terus tadi kayak gini, ada beberapa cara dia nyanyi tuh aku suka kayak. Nah, 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 nah. Terus kayak gak tau ya, kayaknya dia yang bisa gitu. Aku ada beberapa yang aku suka gitu kayak. Cuman tadi dari pertengahan ke belakang, kalo aku pribadi memang ada sedikit. Memang ada beberapa problem gitu kalo dari aku. Ya, kalo dari aku sih cuman Coach Yura tuh menunggu ada magic momennya itu. Nah, tapi pesan dari Coach Yura buat kamu, gak apa-apa, gak apa-apa banget. Hari ini mungkin kamu belum ada yang mutar. Tapi percayalah momen kamu hari ini jadi momen yang penting. Ingatlah pasti hari ini jadi momen yang penting buat kamu di masa depan. Pasti ada kesempatan baik yang jauh lebih baik lagi buat kamu. Dan pesan dari Coach Yura sih, berbesar hati hari ini dan terus latihan lagi. Kalo Coach Yura pengen banget berharap lagi tahun depan kamu ikutan lagi disini. Terima kasih Coach. Sava Coach mau kasih kamu PR, kamu coba latihan dengan metronom. Lagu tadi itu susah, tempo segitu tuh susah sekali. Nah, makanya Coach kasih kamu PR, kamu mainin lagu apa aja sesuka kamu. Terutama lagu yang tadi kalo kamu bisa mainin gitarnya, kamu mainin di tempo 60 atau 70. Kamu mainin situ. Gak boleh lari temponya. Dan kamu nyanyi pake tempo yang itu. Supaya kamu bisa dapet feelnya. Karena tadi Coach ngerasa kamu gak nyantol sama temponya gitu. Gak nyantol sama ritmenya. Ya, semangat ya. Coba ya. Dicobain PR-nya. Aku pengen nanya deh. Kamu punya bakat seni dari mana? Aku keturunan Bunda. Wow. Ayo ma, kita ke stage, kita jemput, kita kasih semangat dia ya. Oke, kasih ke mama. Salam ke Bunda ya. Iya Coach. Eh, itu ada kawamish. Iya nih. Ini ada Bundanya. Sava ada yang mau kamu sampaikan untuk mama yang selalu menemani kamu dalam perjuangan kamu mengejar mimpi? Em, makasih bun. Udah selalu support aku dari kecil. Em, udah membesarin aku juga sama kakakku sama adikku dari kecil. Itu aja deh. Wow. Look dulu dong mamanya. Ternyata... Mama juga ber-acting juga. Nyanyi juga. Wow. Hobi sih, hobi aja. Karena mamanya nyanyi juga, gimana kalau kita tantang? Boleh banget. Boleh banget. Ayo Bunda, nyanyi Bunda. Ya, boleh. Boleh. Boleh ya. Boleh dibuka dulu maskernya kalau bernyanyi. Maaf, ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis, membayangkan betapa kecilnya dirimu atas diriku. Harus selalu kau tahu. Akulah hati yang telah kau sakiti. Dengan Safa sudah ada di sini, saya sudah cukup bangga sekali. Karena dia sudah cukup berusaha. Tapi Boa Safa jangan kecil hati. Ini bukan akhir Boa Safa. Setuju. Setuju. Setuju sekali. Karena memang gak mudah untuk menjadi orang sukses, nak. Betul. Jadi semangat terus, Boa Safa. Ya. Bunda yakin Bunda. Yes. Sama pasti bisa. Pasti, pasti bisa. Pasti sukses. Amin. Amin. Mungkin ini awal dari semuanya ya. Awalnya perjalanan kamu nanti ke depannya. Ya. Setuju. Oke. Safa, mama, mari. Silahkan. Meskipun belum berhasil menaklukkan hati para coaches. Namun Safa sudah menampilkan kemampuan terbaiknya. Tetap semangat ya Safa. Hai. Kasih dukungan sebanyak-banyaknya untuk tim Marcel. Dengan cara. Nyalakan lonceng notifikasi di bawah ini. Dan jangan lupa. Subscribe. Oke. Bye bye.